Jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasa, sasa. Naniatengono itu toleransi yang baik. Jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasa, sasa. Ini adalah fatwa ilmiah, sampaikan wudhu mikir tadi, makannya, makannya seperti Imam Ghazali, Ibn Khaldun, Adna Malin, Wa Adna Jahil yang untuk mengawal agama. Tapi kalau dalam sistem global, kita mengatakan teori apa? wala ta subullatina itu'una mintu lillahi fayasubbu waha adu'am bihoirin. Jadi kalau jauh geman merusak tempat ibadah orang lain, jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasa, sasa. Naniatengono itu toleransi yang baik. Naniatengono. Kalau aku ramisoy pengirahan, orang tidak khawatir ya Allah. Akhirnya kanji Nabi, saya sama toleransi. Pertama dikongkong, sempat jadi syariat. Jepulnya akibatnya. Pengirahan apa? Dipisah, jadi korban. Ini penting, nasa mansoh ya penting, nyatanya kejadiannya matara karu-karuan. Maksudnya karu-karuan. Adakah mereka ada jalan-jalan? Maksudnya jalan-jalan ikhtibar. Fata ku namangkau dadis bape ono'i kulahum kedai kufar apa kulubun piro-proati. Yakkilu nakang iso mikir sopa kufar biha klan kulub. Maing perkorona jalakang tumuran apuma bimukadibina klan piro-piro wongsi mendistakan. Koblahum sederungi kafir Mekah. Atau adhanun tadadidwe kuping, ya sama orang yang bisa kru ngusopo kufar biha klan adhan. Berapa tibuk-buk teman-teman, mereka bergoro tema dunia, roh ntunya. Hai ikhbarohum atau akhbarohum sederhana berkabar kekubar. Bil ihlah kiklantian rusak. Wakhoro bidyari dan rusak ayo mah. Paya tabiru mau jadi itibar sopa kafir Mekah. Fa'inah fa'inalkis soh. Kejadiannya ini, ayo kau sota kejadiannya ini. Nganti wong kafir, raya so mikir kejadiannya ini. Lata'kma. Orang pijak, apu al-absorubiro-piro pandangan mata. Walakin takma tetapi ini pijak, apu al-kulubu hati alatikang fisuduri kain dalam hati. Wang kafir itu meripati orang pijak, tapi hati ini pijak. Waya setajilu nakalan podo kesusu mempersegerakan sopok kufar kain sirobil adhabi klan terjadi ini seksa. Tawala yuklifalan ora bakal nyulayani sopok Allah, Allah wakdahu yang janjinya Allah. Bi injalil adhabi kelawan nurono seksa. Fa'an jazahu mongka nurono sopok Allah wengadab ya ma badrin yang dalam perang badan. Wena ya ma nansak temen si dino inda robi ka mumbui pengiran siro min ayamil akhrodi sangi piroporo di no akhirat. Bisa bebil adhabi iklan sebab anani siksoyuka alfisanatin. Iku podo karo sewu taun mima sangi hitungan tak uduna kan ngitung siro kabe. Bidai klantak tak udun wal ya ilan yak mima ya udun. Di dunia yang dalam dunia. Waka ayim mingkoryatin pirang-pirang diso amla itu. Kang ngembarno ingsun lah hamarin kurya. Waya halite kurya ku zolima tuniku zolim. Akeh perkampungan sing tak mbarno padal zolim. Tapi sekali tak jubok summa akhossuha. Mungko nuling ngalap ingsun haing kurya. Ay al-murah dukang tinggarno iku ahlua penduduk kurya. Waila jalan maring ingsun sarasan almasyiru taibali. Ay marci utik singgun bali. Kulung ucapu sirom muhammad ya yuhanna suheileng iling mendusok ahlamak kata tak sepeduduk mekah zamaniku inna ma'ana. Angin muslinu tak ingsun aku maring sirokabewu naziru niku wongsi ngakei peringatan mubi nunkang jelas. Bayu nuling dari tikusip banget ole ngakei peringatan. Wa anau tingsun basirun ngakei berita gembira lil mu'minina gede piro prang mu'min. Faladina mungko tewa ngakei amanu kang poda iman sopo ladina wa amil dan nglakoni sopo ladina asolih hati ngamal soleh. Ikulahum tetep gedila dina makhfirotan di pengepuranan minadzunubi sang pro-produso. Wa rizkon dan rizki karimun kang mulya. Wa tirizkon karim aljernatus warga. Wa ladina tewa ngakei saokang tumandang sopo ladina fi ayatina yang dimpera-pera ayat tingsun. Ayil Qur'an ini dikisir Qur'an. Oleh tumandang fi ibtoliha kelawan batal na ayat. Mu'adjizina, 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 ka ngapes na kabih. Kira-kira kita mu'adjizina, ka nggei ka apesan kabih. Man yang wong adbaa kan nganut sopaman, atau itabaa kan nganut sopaman anabi yang kanji nabi. Ayun sibu nahum. Atau yang sibu nahum dikisir nisbatna sopo ngakeh hum yang manitaba anabi ilal atsi maring apes. Waisabituna hum lan podo ngekei... Ngelemah na ngelemah na sopo kufar yang ashaban nabi anil imani sang iman. Emu kodirina tiksir ngirak ngirak na sopo ngakeh adzana ngapes gitu anhum sangkeng kabe. Wafikiro atin mu'adjizina, musabikina tiksir sondisi ikabela na orang gitu. Yadzununa tiksir nyongko sopo kufar ayu fawituna yentong ngepot na sopo kufar na yang gitu. Diingkarihim sebab ingkari kufar al-baksa yang tangisong kukubur waliko balansiksa. Walaikau temengkono mkono kabe, iku ashabil jahim iku penduduk nroko jahim ayu nari tiksir penduduk nroko. Ini aku terangkan masalah istilahnya pengiran. Faladzina amanu napa wa amilus shalihat. Terus nonton sa'aw fi ayatina mu'adjizina, napa mu'adjizina mu'adjizina. Ini aku terangkan, karena apa Qur'an itu dianggap mujizat paling dukur. Aku merasa nonton. Dauwe ulama ini mudah difahami, tapi nak bu'angen-angen. Terus kaya kadang itu ada konteks yang gak pas. Ini aku merasa salah paham. Aku meneliti min awalihi hatta akhirihi. Di pengirahan nak dawa rak datar. Pokoknya orang iman yang ngelakoni ngamal soleh itu suwarko. Nak orang ngelak, yang ngelakoni kekafiran itu apa merokok. Itu beda dari dawe ulama. Ulama itu ada provokasi ini. Orang minum arak, itu sholatnya raditompo patang puluh dimu. Orang sholatnya ngeduk kaya apa, tapi nak ngerasani orang tetap menerokok. Orangnya dua woi itu ekstrim-ekstriman. Jadi nak sodako akayo kaya apa, nak dihudat-hudat raun-noko. Banjaran. Itu beda dengan istilah Qur'an. Rasulullah itu kadang pakai istilahnya Qur'an. Kadang pakai istilahnya ulama. Maksudnya istilah-istilah dipakai Bashariya. Itu ada seorang ulama yang meneliti itu. Ternyata memang tetap kualitas dawe awas yang netral itu lebih serius dalam konteks real. Lebih serius dalam konteks real. Misalnya begini. Ada orang itu bermabuk, berzino, berkorupsi, berjudi. Sebenarnya lebih banyak dilakukan. Baru itu terus mulai. Baru mulai ada cacilik, ditabrak mobil, diselamat. Kira-kira keluarganya itu matur-nurun. Bukan fair mau jawab, matur-nurun kan? Matur-nurun. Kamu kan enggak, dalam teori nyata kan enggak ada syarat yang oleh nulung cacilik, yang habis ditabrak mobil, syaratnya. Orang ada sholat. Orang ada ratau zino, ratau korupsi, ratau mabuk. Kalau fakta itu pasti begitu. Syarat melakukan kebaikan itu pasti syaratnya banyak. Padahal di syarat itu tidak ada kejadian itu. Orang ada tepi syarat, tidak ada kejadian. Itu kata ulama. Itu syaratnya Qur'an itu enggak mendekat datar. Tidak ganti kejadian itu. Ini itu adalah kejadian. Gini, wow. Ada lontek, mumisah. Mumisah itu lontek. Mulai bekerja. Kerjanya lontek maksudnya. Itu adalah roh asuh. Asuh orang kucing. Contohnya itu asuh. Ini hadis itu. Contohnya asuh atau kucing. Asuh kan. Asuh ngelati lemah. Pikir ini. Saat ini. Mungkin lontek agak priyai. Medan yang sumur. Dijupuk banyu ngangguk sepatu butih. Kalau santriwati malah rasanya medan sumur. Barokai lontek itu malah pintar medan sumur. Terus diobek. Maksudnya ini cerita. Diobek. Pengiran maturnuun mergokewane. Asuh. Ya Mbak Allah. Diparingi tobat jadi solikah. Ya sudah jadi solikah. Tidak artinya kan pengiran menghentikan orang iman dari amal solikah itu ganjaran. Kadang amal solikah itu tumibane. Ini orang yang hilang. Tapi untuk ulama. Mesti ada provokasi ini. Apa gunanya amal solik? Kalau kelakuan ini 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 ini. Pokoknya orang bombardir lah gampang. Uang diteror. Apa gunanya ngamal narah ikhlas? Apa gunanya? Jadi ulama itu mudah ini. Apa gunanya? Apakah ini? Apakah Bapak ini tidak menghentikan. Selama itu angin-angin menunggu. Sebenarnya saya ingin menunggu. Saya ingin menunggu. Saya ingin menunggu. Itu angin-angin itu. Apakah ulama itu tidak akan repot. Memang itu nyata. Sudaka itu tidak. Sudaka itu tidak. Sudaka itu yang ditampok Allah. Yang ini benar. Faham? Cari teori ulama. Yang ini benar. Yang disudaka itu halal. Ini halal. Ini halal. Halal. Ini halal. Ini halal. Tapi pengirahan. Dawa sudah. Ya, sebenarnya sudah. Ya, tenang. Ada kadang kejadian itu aneh. Ini cerita tentang kitab. Tapi saya tidak bilang ini hadis. Ada di kitab. Ada orang majusi. Saya lelak orang majusi itu tidak pengirahan. Ngerabi anaknya. Aku anak ayu. Aku tidak mikir. Anak ayu. Aku tidak berpikir. Aku tidak berpikir. Aku tidak berpikir. Sangat mengajar. Aku tidak mengajar. dengan suami istri. Karena orang mengatakan. Untuk yang ingat. Di Rasulannya tidak bisa. Dan aku mati. Aku tidak berpikir. Mau saya, saintis. Di tiap diparali orang majusi, 遠ahnya fosse Melayu. Aku sakit dengan aku. Saudaranya doesi lo selama mereka. Dia sampai salah. Saya pakai rakat tiga kali. Di padatang. Bahkan di padatang. Ternyata per، Acasi ber 1998 ini sekat. Dan kita mencapai percaya. Menurut ahead. Kamu kenapa begitu ? Saya tidak bilang dia, dan anaknya mencintas. Saya tidak relax��at. Saya tidak perlu keluar. ini yang akan dilakukan dengan majusi kulau muslimah, kulau izin kalau orang muslimah, jalan orang yang lain, majusi jadi majusi ya kita ngomong-ngomong ini, tak jumpa ada gantum mau ngara-ngara gantum, tipikul gantum, tipikul dia, kita ngomongkan pembantu baru kayak ini langsung tobat saat itu juga, ya rasidu ngumpuli anaknya tobat cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab-kitab khisib biasanya kalau hasil ceritanya ada seorang wali mimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah itu salam sama orang itu barang ditakok di kampung kuno orang-orang jeneng itu, kecuali majusi yang berdua rabihanak, akhirnya yang cahaya mau pikir, wah ngimpi aku salah kalau Rasulullah salah alamat kirim apa, salam walahasil dia, walahasil kalau ngimpi Nabi salah bola, walahasil namun ini, walahasil namun ini, namun ini namun ini, walahasil diparani, diparani apa, akhirnya si wali mau cerita kalau ngimpi ketemu Nabi dan titip salam itu jeneng api rata sampai, nanti jeneng kelakuan itu terus memajusi langsung asyadu Allah ilaha ilwa wa asyadu ana muhammadar rasul wakit wali kenapa demikian kejadian malam itu gak ada yang tahu kecuali saya kok Nabi murah berarti Nabi tenan kok Nabi murah berarti Nabi murah aku Nabi tenan terima kasih Terima kasih.